Nah berikutnya yang terakhir Tinggal berapa nih? 10 menit lagi sebenarnya Semoga cukup Mencari determinan matriks Dengan menggunakan metode OBE Nah kalau kita ingat kembali Kalau di SMP SMA dulu Kalau kita cari determinan Kan menggunakan metode Sarus ya Atau pakai ekspansi kofaktor Tapi mungkin itu hanya terbatas untuk matrik yang Kecil 2x2, 3x3 Atau mungkin 4x4 Pakai ekspansi kofaktor Mungkin masih bisa gitu ya Nah tapi kalau matriknya lebih besar dari itu Misalkan, karena kan tidak mungkin Namanya matrik hanya terbatas Pada matrik 2, 3, 4 saja Ya matrik kan pasti akan Lebih besar, besar, dan seterusnya Ya 100x100 1000x1000 Ya kan enggak mungkin kita pakai Hitungan manual, ya pakai Sarus Tidak mungkin, jadi kita bisa pakai Kita bisa bikin sistemnya dengan Menggunakan metode OBE Nah Dari sini ya Sebelum kita kerjakan Mencari determinan dengan menggunakan OBE Kita harus tahu dulu nih Teorema dasar Dari Matrik itu sendiri Khusus untuk mencari determinan Ya Yang pertama Jika A memuat sebaris atau sekolom entry 0 Maka determinan dari A sama dengan 0 Apa maksudnya? Kita lihat ya Ini saya highlight lagi ya Ini operasi OBE Saya highlight lagi biar semakin jelas Semakin ingat Anda Yang pertama tadi jika kita punya matriksnya adalah matriks A Dimana matriks A itu memiliki sebuah baris atau sebuah kolom yang isinya 0 semua Maka dengan cepat kita bisa menyatakan determinannya itu adalah 0 Contoh ya Pembuktiannya Ini yang pertama baru ya Yang pertama Misalkan saya punya matriksnya seperti ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Satu baris di bawahnya saya kasih 0 semua Ya Maka kalau kita pakai seharus Ini kalau pakai seharus Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, nol, nol, nol ya Kemudian kita kasih lagi dua kolom pertama Satu, empat, nol, dua, lima, nol Kan gitu ya kalau pakai seharus ya Kemudian kita kasih panah Nah ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini Nah ini ke sini ya Yang panahnya ke kanan berarti tandanya di jumlah Ya kan gitu Atau dengan kata lain kita bisa cari nilainya di sini Satu dikali lima dikali nol ditambah Dua ya dikali enam dikali nol Jadi yang sepanah itu kita kalikan Kemudian nanti hasilnya masing-masing kita jumlahkan ya Ditambah yang terakhir Tiga, kali empat, kali nol Ya ini baru yang panah ke kanan Nah sekarang panah ke kiri berarti kita kurangi nanti ya Tiga, lima, nol, satu, enam, nol, dua, empat, nol Ya nah berikut akan kita kurangi Dikurangi yang pertama Dikurangi dengan tiga, kali lima, kali nol Dikurangi lagi panah kedua yang ke kiri Satu, enam, nol Dikurangi lagi yang paling terakhir panah ke kiri Dua, empat, nol Ya kalau kita lihat dari sini ini dikalikan dengan nol Kalikan dengan nol, kalikan dengan nol, nol, nol Apapun dikalikan dengan nol hasilnya pasti nol Jadi tidak usah susah-susah Kalau kita menemukan matrik yang Satu barisnya isinya nol semua Ya atau mungkin satu kolomnya isinya nol semua Langsung aja ya Berarti determinannya adalah nol Tanpa harus kita nyari menggunakan seharus Atau bahkan mungkin OBE Kemudian yang kedua Ini nol ya Yang kedua Jika misalkan kita punya sebuah matriks segitiga Katakanlah matriksnya dinamakan dengan matriks A Maka determinan dari matriks segitiga itu Adalah hasil kali entry-entry di diagonal utamanya Pembuktiannya Misalkan saya punya matriks segitiga atas Satu, dua, tiga Nol Empat Lima Nol Nol Enam Jadi kalau matriks segitiga itu Kalau kita lihat sebelah sini dia segitiga bentuknya Ini kalau segitiga atas Kalau kalian lupa coba dibuka lagi Materi matriks di SMA dulu ya Jenis-jenis matriks kan ada matriks segitiga atas Matriks segitiga bawah Nah kalau segitiga bawah berarti kebalikannya Yang terisi bagian segitiga bagian bawah Satu, nol, nol, dua, tiga, nol, empat, lima, enam Nah ini kan segitiga bagian bawahnya Nah untuk mencari matriks semacam ini Tanpa kita harus mencari metode seharusnya Tinggal kita kalikan aja diagonalnya Satu kali empat, kali enam Kok bisa bu? Nah kita lihat pembuktian ini Jadi kalau kita kerjakan pakai seharus Satu, dua, tiga, nol, empat, lima, nol, nol, enam Ini nol ya Pakai seharus Satu, nol, nol, berapa tuh? Dua, empat, nol Dred, dred, dred Nanti yang ke kiri kita kurangi Saya agak cepat ya Jadi kalau yang ke kanan berarti Satu, kali empat, kali enam Terus ke kirinya ditambah Dua, kali lima, kali nol Nah kita lihat yang terakhir Tiga, kali nol, kali nol Jadi selain unsur yang di diagonalnya itu Dia akan pasti mengandung nol Kurangi yang miring Tiga, empat, nol Dikurangi yang miring lagi Yang kedua Satu, lima, nol Dikurangi yang terakhir Dua, nol, enam Nah ini ya Jadi khusus untuk matrik segitiga atas Ataupun segitiga bawah Kalau kita cari menggunakan seharus pun Dia nanti akan menyisakan perkalian dari diagonal-diagonalnya saja Kalau kita lihat disini ada unsur nol ya Apapun kalikan nol hasilnya adalah nol Ini nol, ini nol, 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 nol Dengan kata lain cukup Tinggal kita mencari nilai determinan itu dari Mengalihkan diagonal-diagonalnya Jadi langsung saja Tanpa berpanjang-panjang seperti ini Dan misalkan kita contoh punya Matrik segitiga atas kayak gini Langsung saja Satu kali empat Kali enam ya Jadi determinannya adalah Ini determinannya Lupa saya Enggak pakai Kurung gini kalau determinan ya Ini ya Satu kali empat kali enam sama dengan dua puluh empat Ketiga Matriks A Determinan dari matriks A sama dengan Determinan dari transpos matrik A nya itu sendiri Jadi kalau kita punya sebuah matrik Apapun itu matriksnya Nilai determinan dari matriks itu Akan sama dengan transpos dari matrik itu Dicari nilai determinannya Ini akan sama hasilnya Jadi contoh nih Saya punya matrik dua kali dua Misalkan Satu, dua, tiga, empat Mau saya cari determinannya Nah nanti hasilnya pasti akan sama dengan Transpos dari matrik ini Satu, tiga, dua, empat Jadi ini sama ini hasilnya pasti akan sama Gak percaya coba kita cari ya Determinannya berarti satu kali empat Dikurangi Dua dikali tiga Yang ini pun juga akan sama Satu kali empat Dikurangi tiga kali dua Kalau untuk determinan matrik dua kali dua Tinggal kita cari selisih dari perkalian Diagonal-diagonalnya Seperti itu Yang terakhir, yang keempat di slide ini Determinan dari perkalian dua matriks Misalkan AB sama dengan determinan dari matrik A Dikalikan determinan dari matrik B Tidak percaya, coba Anda ambil aja contoh dua matrik yang sama Ukurannya Nah yang kelima Ini yang mungkin nanti agak krusial Yang dipakai dalam pencarian nilai determinan matrik Dengan menggunakan OB Jika A aksen dihasilkan dari A Dengan mengalihkan suatu baris dengan konstanta K Maka A aksen sama dengan K dikalikan A Nah apa maksudnya? Jadi A aksen ini adalah matrik baru Matrik baru Dari hasil determinan dari matrik A Jadi misalkan nih Saya punya sebuah matrik Katakanlah matriknya adalah matrik A Nah matrik A itu Kalau kita cari matrik Apa namanya ya Determinannya Ya Contoh tadi Yang kelima ya Misalkan ini untuk membahas Teorema terkait OB tadi ya Saya punya sebuah matriknya A A misalkan matriknya 2x2 ukurannya ya 3 Terus min 6 0 1 Misalkan ya Nah Kalau kita mau mencari Determinan matrik dengan menggunakan OB Ini kan kita mencari nilai determinan A Atau Kita tuliskan seperti ini 3 0 Min 6 1 Nah ini Dengan menggunakan operasi OBE Ini sama aja dengan kita Merubah bagian sini menjadi satu utama 3 ini kan harus kita buat jadi satu tuh Disini harus satu ya Nah gimana caranya biar jadi satu Tiga nya kita keluarkan Tiga Satu yang ini berarti jadi min 2 Yang bawah tetap Ya Nol Satu Karena kan dia hanya merubah Row satu saja ya Jadi A di sini ya matrik A aksen ini Ya matrik A aksen ini ya Dihasilkan dari A Dengan mengalihkan suatu baris Dengan K Ya Jika A aksen dihasilkan dari A Dengan mengalihkan suatu baris dengan K Maka A aksen sama dengan K kali A Gini ya Jadi itu contohnya seperti ini maksudnya ya Kemudian yang ke enam Jika A aksen dihasilkan dari A Dengan menukar dua baris Maka A aksen matrik Determinan matrik yang baru Sama dengan min 1 dikali determinan matrik yang lama Ya contoh misalkan Saya punya matrik A nya adalah Dua ya misalkan Ya dua Dua empat satu tiga Nah ini ya saya punya sebuah matrik Ini adalah matriknya matrik A Ya Mau saya kerjakan dengan menggunakan OBE Ya tentu yang pertama tadi Kita kembali ke operasi OBE Bagian sini Harus kita ubah jadi satu utama Nah tapi kita lihat disini Tanpa kita merubah dengan menggunakan Satu atau tiga Kita bisa menggunakan pilihan yang kedua Kenapa kok bisa ditukar? Karena di bagian bawahnya Satu Ya Ini kan kalau kita tukar kan jadinya Nanti satu naik ke atas Satu, tiga, dua, empat Ya Jadi tanpa kita ubah Macam-macam Tinggal kita tukar Kita sudah mendapatkan satu utama Gitu loh maksudnya Ya Apakah bisa seperti itu? Ya boleh Boleh-boleh aja Ya Jadi kalau enggak mau dipakaiin operasi Macam-macam Mau ditukar dengan elemen di baris Yang lain Ya Boleh Gitu Ya Nah disini kalau mau kita tukar Ya Berarti kan R1 R1 kita tukar dengan R2 Ya Nanti hasil tukarannya akan jadi seperti ini Tapi enggak boleh ujuk-ujuk seperti ini Harus kita kalikan dengan min 1 Ya Karena kan dia prinsipnya menukar Ya Berangkat dari teorema yang 6 Jika A aksen dihasilkan dari sebuah matriksinya A Jika matriks A aksen Oh sorry Jika matriks A aksen dihasilkan dari matriks A Dengan menukar 2 baris Maka Determinan dari matriks A itu Determinan dari matriks A aksen itu Sorry Ya Sama dengan Determinan dari matriks A Dikalikan dengan konstanta min 1 Ya Harus min 1 Ya Jadi contohnya seperti ini Kemudian yang ketujuh Jika A aksen dihasilkan Dari A dengan menambah kelipatan suatu baris Ini berkaca dari pilihan ketiga Nah ini mengacu kepada pilihan ketiga Jadi kan tadi yang nomor 5 mengacu kepada operasi yang pertama Yang pilihan Sorry Yang teorema 6 mengacu kepada operasi yang kedua Nah sekarang teorema 7 mengacu kepada operasi ketiga Jika A aksen dihasilkan dari A dengan menambah kelipatan suatu baris Pada baris yang lain Maka Determinan dari matriks A aksennya itu dituliskan sama dengan determinan dari A Contoh ya Saya punya matriks A nya Misalkan 1, 3, 2, 1 Ya Nah ini mau saya cari nilai determinan dengan menggunakan OB Kemudian apa yang harus saya lakukan Tentu di bagian sini harus satu utama Kemudian di bagian bawah dari satu utama dia harus nol Kan seperti itu ya Bagian ini dia sudah satu utama Maka berikutnya kita tinggal menganolkan elemen di bawah satu utama Jadi 2 harus dibuat nol Nah kalau 2 dibuat nol tentu kita berkaca kepada pilihan yang ketiga Ya di operasi OBE Tambahkan perkalian dari satu baris pada baris yang lainnya Kan seperti itu ya Jadi determinan dari matrik A ini A aksen ini dia akan sama dengan Kalau kita buat nol ya berarti Operasinya apa yang kita masukkan R2 aksen sama dengan R2 min 2 R1 Ya kan seperti itu Operasi yang terbentuk ya Jadi kita akan mendapatkan matriks baru nanti 1 3 bawahnya 0 min 5 Ya 2 dikurangi 2 kali 1 0 Kemudian 1 dikurangi 2 kali 3 1 kurangi 6 min 5 Ya jadi kalau ini tidak usah kita kalikan dengan koefisien apapun Tetap seperti ini ya Artinya determinan dari matriks A aksen itu sama dengan determinan dari matriks A nya itu sendiri Oke langsung aja kali ya contoh soal Nah kita akan coba menghitung nilai determinan dari matriks 3 kali 3 ini Ya ada matriks dinamakan dengan matriks A ukurannya 3 kali 3 Saya baca chat dulu Bu Bu itu yang nomor 5 Determinan A nya yang terakhir harusnya 1 per 3 bukan ya Bu Saya kalau misalkan ada yang ketelisut gitu ya Langsung aja saya di cut ya Yang nomor 5 yang mana Mbak? Ini Mbak kayaknya ya Yang tadi Bu Yang di Selain sebelumnya Yang nomor 5 Ini nomor 5 ini A aksen Ya yang A aksen Yang terakhir itu kan 3 1 min 2 0 1 Itu harusnya 1 min 2 0 1 per 3 Oh bukan 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 Maksud saya yang berpengaruh terhadap 3 ini hanya elemen di atasnya Mbak Di R awalnya Jadi kan 3 ini kan dia terkandung di baris pertama Ya Jadi kita enggak ngotek-ngotek baris yang kedua Mbak Jadi Determinan A disini ya Kalau kita mau kerjakan dengan menggunakan OB kan 3 kita buat jadi satu utama tuh 3 diubah jadi satu Ya Nah disini berarti sama artinya dengan Satunya kita masukkan Ini saya ulangi Ya Jadi disini sekali lagi 3 akan dibuat jadi satu utama Jadi nanti matrik yang baru yang akan kita munculkan adalah Ini kan satu di sebelah sini Ya Bagian bawah tetap 0 1 Ya berkaca dari yang ini Tetap ya Jadi yang kita utek-utek cuma yang R awalnya R satunya Nah Satu berarti Satu ini kan dia biar jadi tiga kan dikalikan Ya atau kalau mau kita balik nih R satu aksen sama dengan R satu dikalikan sepertiga Kan gitu toh Tiga biar jadi satu kan dikalikan dengan sepertiga Ya Atau kalau kita tuliskan ke dalam bentuk berdasarkan teorema lemah tadi Maka tiganya kita keluarkan Yang di dalam hanya satu Kemudian ini jadi min dua Gitu Mbak maksudnya Jadi cuma buat R satu aja ya Bu Ya Karena kan tadi kita rumusnya kan ini Mbak R satu aksen sama dengan R satu dikalikan sepertiga Jadi yang tiga ini sebenarnya dia mengacu kepada yang di atas ini aja Yang di bawah tetap gitu Ya Iya Bu makasih Bu Oke Saya kalau ada pertanyaan Kalau kalian ada pertanyaan atau saya mungkin ada salah hitung Langsung dikat aja ya Jadi takutnya saya lupa gitu loh Yang sebelumnya saya ngejelasin apa Oke Kita akan coba menghitung determinan dari matrik A ini Dengan menggunakan dua cara ya Kita pakai sarus Ya cara yang lama yang di SMA dulu kita ajarkan Atau kita akan coba juga dengan menggunakan OBE Boleh silakan teman-teman kalau mau sambil mengerjakan juga ya Mencari nilai determinannya Menggunakan sarus mungkin ya Atau kalau mau pakai OBE juga sambil ngitung juga boleh ya Jadi kalau pakai sarus Saya taruh di sebelahnya ya 0,3,2,1,min,6,6,5,9,1 Ya Nah ini kita tuliskan lagi dua kolom pertama 0,3,2,1,min,6,6 ya Yang ke kanan positif Yang ke kiri negatif ya Jadi sama dengan 0 dikali min6 dikali 1 ditambah Ya yang ke kanan yang kedua 1 dikali 9 1 dikali 9 dikali 2 ditambah 5 dikali 3 dikali 6 apa lagi? terus ke kiri ya kita kurangi ke kiri yang pertama ada 5 min 6, 2 ke kiri lagi yang kedua ada 0 9, 6 kemudian ke kiri yang ketiga ada 1, 3, 1 sekarang akan coba kita kerjakan ya 0 kali blablabla 0 plus 1 kali 9 kali 2 plus 18 plus lagi yang ketiga 5 kali 3 kali 6 90 dikurangi yang keempat baris keempat 5 kali 6 kali 2 berapa tuh? min? plus jadinya ya plus 60 plus 60 bener ya plus 60 kemudian dikurangi 0 kali 9 kali 6 ada 0 jadinya 0 ya dikurangi 1 dikali 3 dikali 1 min 3 ya sama dengan 18 tambah 90 108 tambah 60 168 dikurangi 3 165 ya nah kalau pakai OBE ketemunya seperti ini ya sama ya tapi ini belum ada operasi-operasinya ya kita akan coba kerjakan sendiri oke saya masukkan saya highlight lagi operasinya nah ini ya mohon bersabar ya sebentar lagi selesai ini memang banyak materinya ya selamat oke aduh kok jadi kebawah oke ya kita tuliskan lagi soalnya berapa tuh A 015 eh 015 A ya A sama dengan 015 terus tadi berapa 3 terus min 6 9 ya 2 6 1 2 6 1 oke kita punya matriks awal matriks asalnya seperti ini ya kita namakan dengan matriks A kemudian akan kita cari determinan dari A ya dengan menggunakan OB ya oke teruskan lagi 015 015 3 min 6 9 2 6 1 ya ini R1 ini R2 ini R3 nah ya oke apa yang harus kita kerjakan sebelumnya eh setelahnya ya jadi sama kayak tadi kita harus bisa membentuk satu utama kemudian kita pastikan elemen di bawah satu utama dia harus 0 ya jadi kita harus bisa merubah ini ke dalam bentuk matriks segitiga atas atau segitiga bawah supaya nanti hasil determinannya tinggal kita kalikan diagonal-diagonalnya gitu ya itu cara yang paling ringkas yang paling sederhana ya atau mungkin kita akan tunjukkan pelan-pelan ya jadi yang pertama tadi R1 entry elemen pertama kolom pertama kita punya 0 0 harus kita buat jadi satu ya jadi nanti di matrik yang baru 0 harus dimunculkan satu utama dia harus satu susah tuh kalau kayak gitu ya kan susah jadi karena susah tinggal kita tukar aja dengan baris yang lain ya supaya kita gak harus ngutek-ngutek si 0 tadi itu kita bisa tukar dengan R2 atau R3 ya misalkan dalam hal ini kita tukar dengan R2 jadi ya R1 ditukar dengan R2 matrik yang baru nanti akan jadi 3 min 6 9 ya ini tadi R2 yang lama ditukar dengan R1 0 1 5 sekarang ada di baris kedua di R2 R3 tetap nah tadi teorema ke berapa ke 6 ya teorema ke 6 menyatakan kalau ada baris yang ditukar ya dalam pencarian nilai determinan itu dia harus dikalikan dengan min 1 ditukar barisnya ya ditukar tapi dikalikan dengan min 1 jadi disini pun kita harus tambahkan konstanta di depannya adalah min 1 jelas ya sampai sini ya nah berikutnya kita punya matrik barunya seperti ini sekarang acuan kita adalah matrik ini ya nah sekarang tugas kita sama ya membentuk satu utama dulu jadi yang tiga ini dia harus jadi satu ya jadi satu saya tuliskan nih satu utama nah gimana caranya supaya tiga jadi satu R1 aksen sama dengan R1 dikalikan sepertiga kan gitu ya enggak halo ya artinya ini mengacu kepada pilihan pertama ya kalikan sebuah baris dengan elemen konstanta yang tidak nol ya teorema kelima tadi operasi ke satu tadi dia mengacu kepada teorema kelima nah teorema kelima itu berbunyi kalau ada matriks A aksen ya yang merupakan hasil kali sebuah konstanta dengan matriks A awalnya maka matriks A aksennya itu determinannya dia merupakan perkalian ya mana nih perkalian dari konstanta itu dengan matriks A nya atau dengan kata lain ya ini tadi kita sudah punya min 1 ya tuliskan lagi min 1 ya kemudian karena tadi R1 aksen kita akan buat jadi 1 ini 1 yang lain kita tuliskan 0 1 5 2 6 1 karena karena dia merupakan perkalian dari sebuah konstanta dengan matriks yang lama elemen matriks yang lama di baris yang lama maka ini 3 nya kita keluarkan ya 3 3 kali 1 kan 3 ya 3 kali berapa biar jadi 6 min 2 3 kali berapa biar jadi 9 3 jelas sampai sini jelas jadi sekarang matriks yang baru itu dia dikalikan tidak lagi dengan min 1 saja tapi dikalikan dengan 3 mengacu kepada teorema 5 ya teorema 5 tadi yang ini ya oke dari sini teruskan lagi kerjaannya sekarang kita sudah punya 1 utama kita sudah punya 0 di bawah 1 utama tapi yang paling bawah belum jadi 0 ya jadi sekarang tugas kita mengenolkan elemen yang paling bawah atau R3 ya mana lagi kita akan cari R3 aksen ya ini saya sejajarkan R3 aksen sama dengan R3 yang lama mengacu kepada pilihan ketiga R3 yang lama biar jadi 0 2 harus dikurangi dengan 2 kita manfaatkan baris pertama R3 dikurangi 2 R1 ya R1 pada baris yang lama yang di sini matrik di sini bukan matrik yang sebelum-sebelumnya ya nah ini sama dengan R3 yang berubah ya jadi R1 R2 gak berubah R1 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 R3 R1 R1 R5 ini kali R1 kali R3 yang paling bawah yang berubah R2 dikurangi R2 kali R1 R0 R6 dikurangi R2 dikali R2 berapa R6 dikurangi R2 kali R2 R10 R10 yang bagian sini R1 dikurangi R2 dikali R3 R1 kurangi R6 min R5 R1 jelas ya sampai sini ya nah sekarang R1 R1 kolom sudah oke nih sudah ada satu utama kemudian di bawahnya dia sudah 0 langkah berikutnya kita akan membuat bagian ini jadi satu utama kebetulan di sini dia sudah satu berarti ya lanjut aja ya apa kelanjutannya di bagian bawah satu utama dia harus 0 jadi sekarang kita akan mengenolkan di bagian bawah satu utama yang sebelah sini ini dibuat 0 berarti kita akan cari lagi R3 aksen yang baru ya 10 biar jadi 0 dikurangi dengan 10 ya mengacu kepada operasi ketiga berarti R3 aksen sama dengan R3 dikurangi berapa kita pakai R2 misalkan 10 R2 pintar 10 R2 ya mau pakai yang ini pun kalau bisa ya silahkan aja nggak harus pakai R2 kok ya nah dari sini kita akan mendapatkan matrik yang baru ya yang dirubah hanya matrik ketiga berarti 1 dan 2 sama 1 min 2 3 0 1 5 ya 0 10 min 5 lupa nggak kasih konstantannya 1 0 0 ya ini ada min 1 ada 3 oke ya oh salah ini belum diubah ya nah R3 aksen sama dengan R3 min 10 R2 ya sudah ngambek ini pennya saya sabar ya jadi gimana dari kolom pertama jelas 0 ya kolom pertama jelas 0 kemudian kemudian ini jelas 0 10 ya 10 dikurangi 10 dikali atasnya R2 nya ada 1 kemudian di bagian sini min 5 dikurangi 10 dikali 5 ya berarti berapa 10 kurangi 10 ini 0 min 5 dikurangi min 50 berapa tuh min 55 ya ini saya hapus orat-oratannya dia enak bingung sudah ya nah sekarang kita lihat matrix yang terbentuk di sini yang paling baru dia sudah membentuk matrix segitiga nah tadi teorema kedua menyatakan kalau jika A jika kita punya sebuah matrix yang bentuknya adalah matrix segitiga baik itu segitiga atas atau segitiga bawah maka langsung aja determinan dari matrixnya sama dengan hasil kali entry-entry diagonal utamanya langsung aja nih berarti ya mana tuh ya berarti sekarang tinggal kita punya determinan yang matrix terakhir yang di kotak ini ya yang ini sama dengan 1 kali 1 kali min 55 karena dia kan bentuknya segitiga atas jadi tinggal kita kalikan diagonal diagonalnya nih gitu ya yang di depannya jangan lupa ya min 1 3 juga diikutkan ini kalau kita kalikan semua min 1 kali 3 kali min 55 sama dengan 165 sama ya dengan yang seharus ya nih gitu selamat menikmati selamat menikmati